salam inspiratif welcome to my channel baik bapak ibu benda rabos dari sabang sampai merauke terima kasih dah bergabung di channel saya ini bagi apa ibu yang belum subscribe tekan tombol matur sukses baik hari ini kita akan kepo ini ya aplikasi versi 3.4 coba teman-teman lihat ini tampilannya ini tampilan ini tampilan dashboard terbaru versi 3.4 nah apa sih yang baru dari aplikasi ini Mari kita review ya kita review aplikasi ini apa yang pertama apa yang perlu diubah dan sebagainya Mari kita kipoin dulu Oke yang pertama ketika saya masuk ke websitenya RKS ini udah ada pemberitahuan ya dimana hal ini disampaikan ke semua satu dinas pendidikan dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia bahwa untuk penyempurnaan aplikasi ini terkait dengan penyusunan perencanaan tahun 2023 maka Direkturat Jenderal pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan kebudayaan dan riset dan teknologi meliris 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 merilis aplikasi RKS versi 3.4 merupakan pemberaruan dari versi 3.3 ini sedikit pemberaruan ya mungkin ini kayak batu loncatan sebelum ke versi 4 diturunkan ini sedikit penyempurnaan lagi nanti di tahun 2020 tidak akan ada versi terbaru versi 4 nya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Nah teman-teman otomatis ketika kita baru buka laptop nanti otomatis akan terupdate ke versi ini itu namanya update otomatis ada juga versi yang kedua YouTube versi install langsung dari installernya teman-teman itu silahkan unduh di sini di unduhan ya di unduhan silahkan diklik kemudian cari RKS nya diklik dua kali kemudian langsung di install di laptop masing-masing saya sarankan pakai yang cara kedua ya cara yang kedua yaitu ngambil dari laman ke libut kemudian di install jangan pakai yang otomatis ntar saya jelaskan kenapa yang ini lebih bagus daripada yang ini tersejelaskan nah apa sih yang baru di versi 3.4 ini teman-teman yang yang pertama ini data guru lulus p3k ini udah di update Nah sebelumnya itu masih sedikit ada miss kenapa saya bilang udah miss karena ada guru yang masih masuk di data sana di sekolah yang lama ada yang belum malah guru-guru yang baru yang sudah maksudnya pude itu tidak muncul datanya sehingga setelah ada perbaikan ini guru-guru yang sudah maksudnya pude itu otomatis akan masuk di data list guru penerima honor dan bos yang berhak ya kemudian ini bagnya pada perubahan BKU Januari Agustus itu hilang nah seringkali teman-teman itu beberapa kasus itu dia hilang dan bahkan ada yang jadi drop di pertengahan itu di bulan maret drop ya tanpa ada sebab tanpa ada kejelasan ya hilang tanpa jejak nah ini teman-teman ini udah diperbaiki ya pajak sudah diperbaiki juga tampilan dashboard saya belajar sudah anda berubah tadi di awal itu kemudian juga ada pencatatan resensi pada BKU udah berubah kemudian kertas kerja saat pengisian kesatuan dan pilihan bulan udah ada perbaikan nah ini ada sedikit penambahan tadi kan perbaikan sekarang penambahannya itu yang pertama ada penuh penambahan pada bos kinerja dan bos silpa artinya gini teman-teman dulu itu silpa hanya boleh pergeseran pergeseran tidak boleh perubahan sekarang itu sudah boleh dilakukan perubahan sehingga teman-teman di bulan September nanti tahun depan itu akan ada dua perubahan yaitu perubahan silpa dan perubahan reguler itu dua kali harus dilalui teman-teman ya harus dilalui adanya perubahan silpa dan bos reguler kemudian ada referensi bos kinerjanya juga yang kemudian ada referensi bos reguler misalkan rapat pendidikan ya ini yang lagi trend sekarang teman-teman bahwa penyusunan RKS harus berdasarkan rapor pendidikan artinya kita cek dulu rapor pendidikan sekolah kita mana yang masih kurang itu yang harus diprogramkan contoh teman-teman mungkin di kemampuan literasi sekolah masih di kategori di bawah kriteria nah berarti sekolah teman-teman wajib menganggarkan program-program literasi di RKS-nya numerasi mungkin dilajaknya juga masih di tahap yang rendah teman-teman wajib menganggarkan program-program yang bermuatan numerasi begitu juga survei karakter dan lingkungan jika dianggap di sekolah ibu masih di tahap perbudaya atau tahap yang di bawah itu berarti teman-teman wajib menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan rapor pendidikan itu sehingga dibuatkanlah referensi bosnya mungkin dibuatkan pos-pos terkait dengan rapor pendidikannya sehingga teman-teman ketika nanti menyusun di tahun 2023 teman-teman sudah ada pilihan-pilihan tentang pemenuhan rapor pendidikan itu untuk diprogramkan kemudian juga ada print RKS per bulan wow akhirnya terjawab juga teman-teman nah dulu saya juga dapat mengusulkan di website yang kamu dikut di RKS itu kenapa RKS tidak bisa print per bulan padahal ini sangat penting teman-teman ya sangat penting kenapa karena ketika print RKS di RKS cuma boleh per tahap dan per TW sehingga pendahara bos ketika membuka RKS yang sudah diprint itu bingung ini sudah jalan ini bulan rapa itu nggak tahu ya kita nggak tahu dan kadang-kadang juga pendahara banyak sekali karena ada di RKS tahap tiga sebab itu dia belanja padahal langgarannya bulan Desember sehingga sekolah itu terkendala dalam pembayaran ataupun sudah di transfer duluan sehingga rekening korannya dengan di ARKAS akan tidak sama karena rekening koran sudah keluar ruangnya namun di BKU ARKASnya terpaksa dikeluarkan di bulan Desember atau bulan yang bulan depan kita belanja duluan nah ini ketika sudah ada print outnya per bulan atau arti sekolah itu akan lebih teliti bahwa bulan ini ini lo yang dibelanjakan ya itu terus yang kedua dengan aplikasi per bulan teman-teman tidak akan lagi terkendala terkait dengan belanja yang saya sebutkan artinya teman-teman tidak lagi sibuk buka RKS dulu kan ketika teman-teman belanja oh ada anggaran tahap tiga nah teman-teman harus buka RKS dulu buka buka RKS dulu dan bulannya oh bulan Mei baru kita belanja sekarang sudah ada print RKS per bulan terima kasih mantap kemudian juga ada validasi kolomisian volume dan harga satuan udah ada tambahan nanti ada open close tabulasi ditambahkan tadi kemudian ada juga batas cut off laporan tempat selesai bulan nanti akan dikasih peringatan ya kapan terakhirnya sehingga teman-teman tidak bingung kapan sih harus melaporkan dan sudah ada penambahan pagu anggaran tahun 2023 hasil cut off 31 Agustus 2022 sudah disediakan sebelumnya nah oke kita akan kipuin aplikasinya kita akan masuk sini nah kita harus silahkan dulu masuk ya saya akan masih dulu ya hai 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 ketemu ini teman-teman ini 23 itu teman-teman sudah bisa buat teman-teman ya ini juga usulan yang saya ajukan juga di website-nya kalau masalah waktu ini dapat dulu dapat saya masukkan kenapa ketika kita mau nyusun anggaran tahun depan kita harus menunggu update terbaru sebelum bulan itu datang waktu tahun 2021-2022 kita nunggu dulu aplikasinya terbaru rilis baru kita bisa buat RKS padahal RKS dibuat tahun tahun sebelumnya sehingga sekarang teman-teman meskipun 2023 eh pasti jauh kita sudah bisa merencanakan anggaran tahun 2023 sehingga Januari kita sudah bisa apa tuh pengesahan seperti itu sekarang sudah disediakan tahun 2023 nya sudah ada sehingga kita bisa bekerja lebih awal ledinya tidak menunggu eh apa itu tahun 2023 ada update terbaru baru kita bisa kerja sekarang sudah bisa terima kasih dan ketika saya akan masuk tahun 2022 dulu ya saya akan login dulu nah yang baru secara umum teman-teman saya akan langsung ke penganggaran disini yang terbaru adalah teman-teman di kelas kerja itu ada perubahan di waktu untuk kalian pemilahan pilar penyisiran itu ada tambahan dan disini teman-teman ada sebelumnya masih ada sedikit kekacauan sekarang udah sangat bagus kemudian ini teman-teman juga ada nanti RKS nya saya diprint perbulan ini yang saya bilang tadi ketika teman-teman klik ini nah kalau saya cek kayak kera di bulan apa tuh Oktober saya belanja apa aja sih tapi saya cek di sini nah inilah yang kita belanjakan di bulan September Oktober ini ini yang keren sekarang ya itu sangat keren sehingga teman-teman gampang untuk menganggarkan cuman nanti teman-teman ada sedikit permasalahan dikit ini juga untuk tim pengembang ya ini tahunnya ini masih kacau teman-teman disini tahunnya masih tahun berapa ini mungkin lahir kita belum merdeka pun belum ini masih sedikit ada bang teman-teman ya mungkin pemerintian jika menonton video ini mungkin teman-teman bisa memperbaiki ini ya namun bagi apa ibu yang mau print out disini silahkan kita ganti edit secara manual ya supaya ini menjadi tahun yang terbaru yaitu penambahan teman-teman untuk di atas kerjanya di penata usahaan itu ya lupa teman-teman teman-teman jika tidak bisa membuat jika teman-teman klik ini perbulan langsung timbul aplikasi muncul notifikasi tank hubungi administrator atau pun gini error jika teman-teman melakukan terjadi kendala disini ketika membuka perbulan berarti teman-teman masih memakai arkas versi update-an otomatis ya masih pakai versi update-an sehingga supaya ini muncul dengan perbulannya teman-teman wajib lakukan install ulang melalui installernya ya ini yang tadi bilang pindah ke unduhan ya pindah gelat silahkan pakai yang versi ini teman-teman unduh kemudian ketika dan udah diunduh baru teman-teman install ya pakai yang versi ini pakai yang ini jika teman-teman ketika buka perbulan ini masih tinggal masih error itu pakai yang versi installer jangan pakai yang update-an nah seperti teman-teman ya secara umum seperti itu yang adanya perbedaan dalam arkas ini oke nah pada video berikutnya saya akan membahas hal yang mungkin perbedaannya perbedaan sedikit antara di arkas dengan di siplah nah kadang-kadang ketika teman-teman menginput dia bulan September itu bingung nah angkarannya segini di siplah itu jika ditambahkan pajak jika dibagi portfolio punya itu menimbulkan angka-angka koma sehingga bingung bagaimana cara nginputnya di arkasnya bingung gimana cara nginputnya kalau di input sedungan koma tidak bisa di arkas nah saya akan bahas di video berikutnya oke dalam pembuatan penata-penata usahaan BKU bulan September oke salam insipat insipat